Berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat semua itu dijamin oleh negara dan menjadi hak warga negara demokrasi yang dianud di Indonesia. Namun anehnya kok kayaknya cuma Anies doang nih yang gak boleh berkumpul dengan warga lainnya. Sejak dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal capres 2024 mendatang, Anies pun kerap diajak Nasdem untuk berkunjung ke beberapa daerah. Sekedar membuka jalan sehat yang dilaksanakan oleh Nasdem atau dialog kebangsaan dengan masyarakat atau organisasi lainnya. Namun sayangnya kegiatan Anies ini tak berjalan mulus. Banyak halangan rintangan yang harus dihadapi oleh Anies Baswedan. Mulai dari demo bayaran untuk menolak Anies yang dilakukan tak kurang dari 9 orang di Riau misalnya dan beberapa daerah lainnya. Hingga pencabutan izin kegiatan secara dadakan. Kok bisa ya hak keluarga negara untuk berkumpul, untuk berpolitik dilarang-larang? Anies soalnya di masjid tanpa orasi atau narasi politik pun dikomentari. Tempat ibadah kok dibuat politik? Eh giliran di lapangan dicabut izin ya? Jadi gimana tuh? Padahal Anies gak narasi politik kok di masjid? Anies juga disebut curi start kampanye. Padahal jauh sebelum Anies banyak kok tokoh-tokoh politik yang udah pasang sepanduk di mana-mana. Bahkan di seluruh Indonesia. Apakah itu bukan dinamakan curi start kampanye juga? Hmm... Kami lansir dari Tempo, juri bicara PKS Muhammad Holid menyebut bahwa Anies hanyalah warga biasa yang mendapatkan dukungan masyarakat. Sebab masa jabatan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta sudah tuntas. Pak Anies sudah berakhir masa jabatannya sebagai gubernur DKI. Jadi beliau ini sebagai warga biasa yang mendapat dukungan masyarakat. Kata Holid kepada Tempo pada Sabtu 17 Desember 2022. Holid menjelaskan ia menghormati keputusan Bawaslu mengingat sudah menjadi tugas badan tersebut untuk menegakkan aturan main yang adil dan proporsional. Kedatidemikian ia menyebut bahwa Bawaslu mesti memahami bahwa Anies belum secara resmi menjadi calon presiden. Sebabnya, dia melanjutkan, Anies belum mendapatkan tiket capres berupa dukungan dari partai politik dengan memenuhi ambang batas presiden sebesar 20%. Sejauh ini hanya partai Nasdem yang secara resmi menjagokan Anies sebagai capresnya. Di sisi lain, pendaftaran capres pun belum dibuka. Sehingga kata dia, tidak tepat jika Anies mencuri start kampanye. Ada apakah dengan Anies Baswedan? Apakah banyaknya simpati publik di setiap kedatangan Anies membuat ketakutan bahwa mereka sadar jika mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan perubahan akan memilih Anies. Karena kinerjanya terbukti nyata berkeadilan sosial di Jakarta. Dan rakyat sendirilah yang menginginkannya untuk Indonesia. Kita tunggu saja. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.